Jangan lupa subscribe youtube medkom id dan nyalakan lonceng notifikasi Kalau boleh saya tambahkan pertanyaan karena ada yang bagian dari pernyataan dari Bang Nasir itu adalah Hati-hati karena ini adalah mereka ini adalah orang yang dekat dengan umat Kekhawatiran apa Bang Nasir ketika kemudian dijemput Densus Tapi mereka ini dekat dengan umat apa yang dikhawatirkan oleh Bang Nasir dalam hal ini Iya mungkin tentu saja kekhawatiran bahwa Densus kemudian memang menyasar orang-orang yang memang selama ini Berinteraksi dengan umat ya dengan masyarakat muslim Dan setahu saya memang ustad-ustad yang ditahan oleh Densus 88 itu Belum misalnya jarang menyampaikan ceramah-ceramah yang ajak kepada kekerasan Kemudian kalau saya sampaikan itu ya jangan sampai kemudian umat salah paham Oh oke Ya umat salah paham dan kemudian mereka mencoba untuk menghubung-hubungkan Ya berapa pernyataan ya terkait dengan kenapa umat Islam atau lah Mubalik ustad-ustad Islam yang menjadi sasaran Karena memang saya katakan bahwa yang namanya organisasi terorisme ini Orang-orangnya kan sangat silent ya sangat tertutup ya dan tidak semua orang tahu Tentu Densus ya BNPT ya mereka tahu jaringannya ya orang-orangnya dan sebagainya Nah oleh karena itu kan wajar kalau kemudian ada orang tertutup ketiga sejumlah ustad Apalagi salah seorang anggota Dewan Patwa Majelis Indonesia itu ditahan oleh Densus 88 Kan timbul banyak pertanyaan dan saya pikir pertanyaan-pertanyaan publik Umat Islam itu kan harus disikapi secara rasional oleh BNPT oleh Densus 88 Karena sekali lagi memang saya ingin sampaikan BNPT Densus ya tentu mengetahui Jaringan-jaringan ya anggota-anggota jaringan tersebut dimana salahin sebagainya Karena itu ya berharap adanya transparansi dan keadilan dalam kasus-kasus itu Karena memang di dalam Undang-Undang 5 2018 juga yang terduga itu bisa ditahan Untuk kepentingan penyidikan ya bisa ya jadi orang yang masih diduga saja Itu bisa ditahan untuk kepentingan penyidikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya